Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda? Pada pagi hari ini, senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Dua rumah di Muarabada, Kutai Kartanegara, Ludes terbakar. Intro Polemik Galian C di Balikpapan masih berlanjut. Terbaru, warga serahkan 700 bukti tambahan ke Polda Kaltim. Intro Di Balikpapan, Limbah Batubara diproduksi menjadi benda bernilai jual tinggi. Kabaran api yang membakar rumah warga di Desa Badak Baru Muarabada, Kutai Kartanegara, Minggu Petang cepat membesar karena bangunannya terbuat dari bahan kayu. Dari rekaman ponsel warga ini, setidaknya ada dua rumah yang ludes di lalap api. Warga menyebut api pertama terlihat dari rumah yang tidak berpenghuni. Untuk memastikan warga sempat mendobrak pintu rumah tersebut dan memeriksa kondisi di dalamnya. Rumahnya Rita Rumahnya Ibu Rita ya? Ibu Rita, kita ada penghuninya tadi pas kita dobrak, kita tidak ada penghuninya. Oh tidak ada penghuninya, itu ketahuan kebakarannya, apinya sudah sampai mana bang? Asap saja sih dari warga-warga sih tadi kan, Ibu-ibu bilangnya kalau ada asap, nah kita apliksa, sekaliannya api makin besar. Rumahnya terkunci? Terkunci. Artinya harus di, apa namanya, didobrak ya? Dibobrak, kita dobrak. Dibobrak, baik. Bang kalau boleh tahu ini ada berapa rumah bang yang terbakar? Dua. Ada dua rumah ya? Petugas pemadam yang datang ke lokasi kejadian kecewa karena aksesnya terhalang kerumunan. Petugas mengingatkan agar warga tidak lagi memenuhi lokasi kejadian saat terjadi musibah serupa, agar petugas bisa bekerja dengan cepat. Tidak bisa menyambut ini. Untuk kesulitannya ini mungkin dari warga, Bu. Kebanyakan dari warga ini menghalangi petugas dari kami. Kalau jalannya sendiri? Kalau jalan sendiri, alhamdulillah akses itu lancar, tidak ada hambatan. Untuk kondisi lapangan hanya warga, banyak warga yang mengganggu aktivitas kami. Aktivitas ya? Kalau air aman ya, Pak ya? Kalau air, alhamdulillah kami sudah dibantu dengan Pertamina juga. Ada dua grup pagum truk untuk membantu untuk kondisi air. Musibah ini tidak merenggut korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Mustabi, pria yang berprofesi sebagai pemulung ini ditangkap saat reskrim Polresta Samarinda karena diduga sebagai pelaku yang menghabisi hasanah yang juga berprofesi sebagai pemulung. Jasad wanita tersebut ditemukan kami siang 28 Desember 2022 di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang Samarinda Ulu. Dugaan pembunuhan ini mulai dicium polisi sejak menggelar olah TKP. Dugaan tersebut menguat setelah hasil pemeriksaan tim forensik rumah sakit menemukan bekas luka tusukan di leher. Mustabi yang saat itu mencoba kabur ke kendari Sulawesi Tenggara harus kembali ke Samarinda setelah ditangkap polisi. Saksi yang ada hasil menangkap dan mengamankan pelaku yang ternyata pelaku ini adalah rekan atau teman sesama pekerja atau pemulung di tempat tersebut. Untuk motifnya, karena akan tersinggung atau tadi dengan kata-kata yang disampaikan oleh korban pada malam hari itu. Kepada polisi, Mustabi berdalih, tersinggung oleh perkataan korban. Sebelum menghabisi Hasanah, Mustabi berpura-pura mengajaknya mengambil hasil memulung di tepi curang. Saat keduanya berada di tempat sepi, Mustabi beraksi hingga Hasanah meregang nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dapat senjatanya? Sudah memang di situ, kami pemulung kan masing-masing ada pisau. Sudah disimpan memang? Buat apa? Buat teralatan kerja gitu. Sebelumnya pernah punya masalah nggak sama ada? Sudah ada. Jasad Hasanah ditemukan dengan mulut tersumpal kain di tempat pembuangan akhir sampah di Jalan Pangeran Surya Natal, Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Mustabi yang menghabisi Hasanah terjerat pasal pembunuhan berencana dan diancam pidana penjara seumur hidup. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemilik rumah di Jalan Kenangan 4, Sungai Pinang, Samarinda, Geger, setelah kaca jendelanya dipecah oleh miskan yang juga tetangganya. Wartini pemilik rumah menyatakan peristiwa ini sudah dua kali terjadi. Pada kejadian pertama mereka menyelesaikannya melalui Jalan Musyawara. Akan tetapi kejadian tersebut kembali terulang. Yang enggak tahu, yang tahu Pak Haji kesana kesini itu bilang bawa tumba sama parang itu tadi sama mbak botol. Tahu-tahu apa? Mecah kaca? Mecah kaca itu. Aku masih manggillah anakku. Dengan yang pelaku ini kenal, Bu? Kenal. Kenal ya? Orang sini juga atau gimana? Ya, sini. Sering ngamuk gitu atau gimana, Bu? Ya, sering ngamuk. Ini kaca sudah dua kali ini. Oh, dua kali ini. Tapi aku ini bilangnya orang-orang, istrinya, enggak usahlah dilaporkan. Aku sudah nurut. Sekali ini, ini dua kali lah. Sekali ini aku yang enggak terima lah ibaratnya. Saat kejadian pertama, Ketua RT sudah menyarankan agar pemilik rumah melapor ke polisi. Namun keduanya bersepakat menyelesaikannya secara damai. Ya, kalau emosinya ya, ya emosi. Menurut Ibu tadi sudah berulang kali apa betul, Pak RT? Ibu yang mana? Yang korban rumahnya tadi. Kalau berulang kalinya emosi ya berulang. Cuma kejadian kan sudah tak suruh bawa ke lapor polisi yang pertama. Biasanya enggak mau. Ya. Gitu. Kalau semua emosi, kalau enggak ada unsur itu ya enggak bakalan emosi dong. Jangan terus pengadu. Saya itu juga enggak diem aja loh. Kampung saya itu ya malu juga kalau saya Pak RT. Sebenarnya enggak ikut jambokan gitu. Miskan menyatakan ia menjadi emosi karena pemilik rumah tak kunjung mengembalikan sertifikat tanahnya yang dipinjam sejak tahun 2015. Di Facebook ada aja di situ, tapi ya mungkin ya malu. Pinjami-pinjami bahwa hutang-hutang. Saya dipinjami sertifikat sama Wario untuk jaminan hutang ke Roni Simanjuntak atau ibunya si Roni Simanjuntak gitu Pak. Ini ada surat-suratnya lengkap kok di situ. Berarti ini masalah lama Pak ya? Masalah tahun 2014-2015. 2014 belum diselesaikan sampai sekarang? Belum diselesaikan sampai sekarang. Jadi Bapak tadi emosi datangi rumah itu? Iya. Saya ditantang sama istri saya. Suruh datang di si Wario itu ada orangnya. Ya pagi-pagi pas ada orangnya ya saya datang dia aja. Miskan meminjamkan sertifikatnya tersebut untuk membantu keluarga Wartini yang terlilit hutang. Akan tetapi setelah 8 tahun, sertifikat tanah tersebut tak kunjung dikembalikan. Perkara hutang piutang ini masih ditangani Polsekta Sungai Pinang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kendaraan pengangkut batu bara yang melintas di desa Pangempang dan Tanjung Limau kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara di Adang Warga Kamis Malam. Terdapat 10 truk penuh muatan batu bara yang dilarang melintas karena dikhawatirkan aktivitas tersebut cepat perusak badan jalan. Pengadangan ini sempat diwarnai ketegangan setelah salah satu subkontraktor tambang batu bara mencoba melawan warga. Warga menyatakan sebelum pengadangan mereka sudah berkirim seratusan surat keperusahaan penambang namun tidak ditanggapi. Setelah penolakan ini kita buat ya. Terus kita setor. Tangan berapa itu? Ada tangganya kan? Ada tangganya, saya enggak tahu persis tangganya itu. Iya itu kira-kira sudah semingguan lah ya? Iya semingguan lebih itu. Berarti penolakan ini sudah seminggu? Sudah seminggu lagi sudah lebih. Artinya warga ini sudah berjaga-jaga dari seminggu lalu Pak ya? Iya sudah. Baik, kenapa sih Pak harus melakukan penolakan Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya karena kan dari kutubur kan sudah setuju. Adanya batu bara lewat jalan umum ya. Nah dampaknya kan sangat besar ke masyarakat ya. Kemudian bisinya, debunya ya. Kemudian jalan umum ini kan pasti akan rusak. Saya tidak mau ada tambang batu bara melewati jalan umum. Tetap ngotot Pak yang enggak mau ya? Tetap ngotot. Soalnya dampak negatifnya banyak sekali. Terutama saya ambilkan contoh di khusus di Kecamatan Merangkayu. Kecamatan Merangkayu itu motor pun susah lewat. Saya tidak mau seperti itu dan juga saya ingin sekali di rumah saya enak tidur, tidak ada terganggu oleh tambang batu bara, melewati jalan umum juga kita enak semua. Karena itu jarang bukan atas nama pribadi atau atas nama warga Tanjung Limong. Baik. Atas nama semuanya masyarakat yang melewati jalan umum ini. Situasi yang makin memanas itu bisa diredakan tentara dan polisi yang turun di lokasi aksi warga. Agar situasi ini tidak makin memanas, kedua pihak diajak bertemu dan diskusi di kantor camat Muarabada. Jadi, semalam itu dihentikan kemudian diadakan pertemuan pada hari ini di kantor Kecamatan Merangkayu. Baik. Baik siap. Untuk keamanan sendiri apakah diantisipasinya seperti apa keamanan? Kalau keamanan pasti kita antisipasi jangan sampai masyarakat saya, warga saya yang ada di Tanjung Limong ada benturan. Baik. Antar kelompok atau antar warga. Siap. Apa pesannya ini kemandan untuk masyarakat Muarabada dan juga perusahaan kemandan? Pesan saya kepada masyarakat saling menjaga keamanan, kemudian jaga kekutiban, baik karena apapun bentuknya itu adalah sebarang. Si, permisi, permisi mobil mau lewat. Upaya mediasi ini tidak membuahkan hasil. Warga bersikukung melarang jalan desanya dimanfaatkan untuk angkutan tambah. Sebaliknya penambang tetap akan melakukan aktivitasnya. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya, Ibno Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Dua rumah di Muarabada, Kutai Kartanegara, Ludes terbakar. Polemik galian C di balik papan masih berlanjut. Terbaru, warga serahkan 700 bukti tambahan ke Polda Kaltim. Di balik papan, limbah batu bara diproduksi menjadi benda bernilai jual tinggi. Warga RT5 Kelurahan Mekersari, Balikpapan Tengah, didampingi kuasa hukumnya Jumat siang mendatangi Polda Kaltim. Tujuan mereka menyerahkan bukti tambahan perkara galian C yang diduga ilegal di lahan bekas Hotel Tirta. Mardian Syah, kuasa hukum warga, menyatakan ada 700 lembar bukti tambahan yang mereka serahkan ke polisi. Bukti-bukti tersebut berupa transaksi jual beli pasir dan dokumentasi aktivitas pengangkutan pasir. Kuasa hukum ini pun menemani operator alat berat yang kini dijadikan sebagai saksi. Pertama itu sekalian sama menyerahkan bukti tambahan, nota, nota, apa tadi Pak? Penjualan tanah. Retasi. Penjualan tanah. Penjualan tanah sama bukti foto dokumentasi luar masuk-luar masuknya. Oh ini nota hasil penjualan galian? Iya, galian itu. Ada berapa banyak Pak Yung menyerahkan? Kurang lebih 775. Selain menyerahkan barang bukti apa lagi? Sama pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi? Iya. Saksi dari operator hari ini satu. Satu operator yang... Berapa pertanyaan yang disampaikan? Dari pertanyaannya itu 18. 18 pertanyaan. Itu menurutnya apa Yung? Itu mungkin pertanyaannya yang paling mendasar tadi di sana. Masalah galiannya itu. Berapa... Iya, berapa banyak. Satu dari dua operator alat berat di lokasi galian C ini menyatakan dia hanya bertugas memuat pasir ke baktruk. Operator bernama Heri Sulistiono menyebut sehari terdapat 50 hingga 60 truk yang mengangkut pasir di galian tersebut. Maksimalnya 50 sampai bisa lebih. Iya, dan kondisi juga. Kondisi banyak. Itu perit? 50 rit? Iya. Paling sedikit 50 rit, Pak ya? Iya, bukan banyak. Oh... Rata-rata ya? Rata-rata. Rata-rata 50 rit. Itu tau gak sih bang dari mana aja bang yang datang? Yang beli? Oh datang gak tau kita. Yang mana datang kita muat, datang kita muat juga. Yang jual? Nah ini. Kalau penjualan kita parah merah taunya. Oh dari bapak cuma ngisikan ke truk itu ya? Cuma ngisi aja. Galian C di RT Limba, Kelurahan Bekarsari, Balikpapan Tengah menjadi heboh. Setelah sejumlah warga memilih mengungsi dari rumahnya karena galian tersebut menyebabkan rumah mereka terancam ambruk tergerus pergerakan tanah. Perkara ini menjadi ramai setelah warga menduga galian tersebut tidak memiliki izin. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ganti rugi lahan warga di kawasan inti Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku senilai Rp350.000 per meter persegi dinilai Hamdam Bupati Penajam Pasir Utara sudah sangat layak. Dengan nilai tersebut, pemilik lahan sudah bisa memanfaatkan uangnya untuk berbagai kebutuhan. Hal itu ditegaskan Hamdam menyusul isu bahwa warga tidak ingin melepaskan lahannya jika nilai ganti ruginya di bawah Rp1.000.000 per meter persegi. Hamdam menegaskan angka yang ditetapkan pemerintah sudah sangat rasional. Karenanya ia menyimbah warga untuk ikut mendukung keputusan tersebut. Jadi independen melihat itu bahwa itu harga yang layak kayak itu sudah sekarang ini gitu loh Pak. Ya kita juga harus jujur lah berpikir kalau tanah Rp350.000 per meter itu kan sama dengan Rp3.500.000. Jangan-jangan kita nanti malah kaget melihat uang sebanyak Rp3.500.000 kalau di depan kita. Saya sendiri belum pernah lihat uang sebanyak itu Rp3.500.000 di depan saya. Ya kalau saya untuk kepentingan proyek strategis nasional ini ya saya pikir angka yang ditetapkan itu sudah angka yang sangat rasional ya yang bisa diterima. Cuma karena kita ini mendengarkan isu masyarakat kita yang mendengarkan isu bahwa itu nanti mau digantungi Rp2.000.000 per meter lalu kita ini tergoda dengan itu. Kita ingin mencoba mempertahankan harga yang begitu. Padahal sebenarnya di harga Rp350.000.000 per meter itu sudah sangat fantastis lah bagi kita itu harga segitu banyaknya. Lahan Ibu Kota Negara luasnya 256,142 hektare. Dengan batas wilayah diantaranya Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Kawasan IKN terbagi menjadi tiga zona yakni kawasan inti, kawasan perkantoran, dan permukiman. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pembangunan 22 rumah susun yang akan ditempati pekerja di Ibu Kota Negara dipercepat pengerjaannya. Rumah susun yang nantinya akan ditempati lebih 10.000 pekerja itu dikerjakan dengan sistem modular atau pemanfaatan material dan komponen pabrikasi agar pengerjaannya tepat waktu. Seiring peningkatan pembangunan fisik di Ibu Kota Negara, maka tingkat pengamanannya makin diperketat. Untuk mendukung pengamanan ini di tahun 2023, polisi menguncurkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Metode pengamanan yang diterapkan polisi masih serupa dengan tahun sebelumnya yakni Operasi Mahakam Nusantara. Sekaligus membahas progres pembangunan IKN, kita harus dari kita simpulkan sementara, ke depan ini akan peningkatan pembangunan akan dilaksanakan, kerjasama silerti harus makin diperhatapkan. Yang paling utama satu, terutap masalah pengamanan IKN. Tahun 2023 ini, Operasi Mahakam Nusantara akan tetap dilanjutkan dengan penambahan jumlah personer. Kita sudah dipenuhi, anggaran dari MAPES kurang lebih untuk pengamanan IKN itu 10 miliar. Satu tahun 2023 ini. Peningkatan pengamanan juga diberikan untuk angkutan logistik melalui jalur laut dan darat. Agar pelaksanaan pembangunan ini berjalan aman dan lancar, polisi juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Dua rumah di Muara Badakutai Kartanegara lalu des terbakar. Polomik Galian C di Balikpapan masih berlanjut. Terbaru, warga serahkan 700 bukti tambahan ke Polda Kaltim. Di Balikpapan, Limbah Batu Bara diproduksi menjadi benda bernilai jual tinggi. Tentara bersama polisi dan warga Tanjung Redep bergotong royong di jalan di Ponegoro, Tanjung Redep, Berau Jumat Sian. Sasarannya adalah sampah-sampah yang menutup aliran air serta menyingkirkan tumbuhan liar yang tumbuh di parit. Komandan Kodim 0902 Berau, Letkol Infanteri Donifatra menyatakan, kegiatan ini rutin dikerjakan tentara bersama polisi dan warga. Tujuannya mengurangi ancaman banjir serta membiasakan warga menjalankan pola hidup bersih. Selain di Jalan Gunung Panjang dari Penumpor Roma, ada rencana lain ke depan pada ban yang direncarakan? Untuk rencana ke depan, kita pergi autosport, kita melihat titik-titik yang mana menutupkan kita bersama-sama mengurangi ancaman polisi. Kemudian antarutorial, soal tentunya adalah dinam masyarakat. Kita mengajak dan mengedikasi masyarakat untuk selalu hidup bersih. Mulai dari bersih diri, bersih diri, dan juga bersih hati. Itu yang tipahnya non-program. Gotong Royong ini digelar serentak di semua koranil se-Kabupaten Berau. Amir Hamzah dan Miku Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sampai yang menggunung di tempat pembuangan akhir Bujangga, Kelurahan Bedungun Tanjung Redep Berau ini semakin meresahkan warga. Bukan hanya karena jumlahnya yang terus bertambah, namun warga sekitar juga harus mencium aroma tidak sedap. Aroma tersebut akan semakin menyengat saat sore hari atau setelah turun hujan. Habis sore, Pak ya? Habis hujan, Pak ya? Kepala bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Berau, Anwar menyatakan, pemerintah kabupaten sudah memiliki rencana memindahkan TPA tersebut. Akan tetapi kendala yang dihadapi saat ini adalah lokasi pemindahan yang belum didapatkan. Tetapi karena bersamaan dengan rumah sakit juga berseberangan, tidak sampai 200 meter, ya mau tidak mau, ya kami semaksimal mungkin menggunakan dengan zona 1 yang ada sekarang ini, mungkin jangka zona 1 ini mungkin jangka 1 sampai 2 tahun. Dan di samping itu juga mungkin dari Dinas DLHK, mungkin tahun 2023 ini kami dalam tahap proses mencari lokasi baru untuk pemindahan TPA. Apapun dari pemerintah setempat, warga mendesak TPA Bujangga ini secepatnya dipindahkan. Terlebih kapasitas lahan hanya mampu menampung tumpukan sampah maksimal 2 tahun ke depan. Selain itu, tak jauh dari TPA ini pun akan didirikan rumah sakit. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berbagai produksi mulai puffing blok, batu bata, hingga pagar panel ini hasil kerja warga Geraha Indah Gangsidorejo Balikpapan. Berbagai hasil olahan bernilai ekonomis ini ternyata dibuat dari Limba Batu Bara, yang dikenal dengan sebutan Faba atau Fly Us and Bottom Us. Limba Faba dari mesin PLN itu ternyata jumlahnya cukup banyak dan dibuang begitu saja. Babin Kamtibas Geraha Indah, Aib Tuwempi, antariksa mengajak warga mengolah limbah itu menjadi benda bernilai ekonomis. Ide ini mendapat sambutan dan mereka pun bersama-sama mulai bekerja hingga akhirnya berhasil mencetak beragam jenis hasil produksi. Kebanggaan warga makin bertambah setelah Institut Teknologi Kalimantan menerbitkan sertifikat tentang mutu hasil produksi dari Limba Batu Bara ini. Saya kumpulkan, awalnya ya mereka berbicaranya kepada saya ya, ah ini limbah kok, kekuatannya gimana? Kan gitu, apalagi batu bara yang dibakar limbahnya berupa, bottom us itu pasir hitamnya, fly us itu adalah pasir halusnya, debu halus. Saya yakinkan dengan materi yang sudah saya dapat. Kemudian kita membuat semuanya dari cor beton, dari semua ini, jadi. Pak Bani jadi di tangan teman-teman URKF KPM, di bawah Pak Ramad Andi, Pak Santo, Pak Katiman, Pak Mas ini jadi, jadi produk bersama dengan saya ini jadi produk. Pak Tako, kemudian Paving Block, kemudian Roster, terus kemudian pager panel, pager panel ini kan identik dengan apa ya, pasir ya. Kita mencoba awalnya pager panel, oh ternyata bagus jadi. Akhirnya semua di sini masyarakat kita kerahkan. Ayo masyarakat, ini loh ada nilai ekonomisnya. Untuk mencetak batu bata, limba batu bara dicampur sedikit semen dan air, kemudian diadon dan dicetak dalam cetakan yang sudah dibuat. Saat ini hasil olahan tersebut sudah diminati masyarakat di Balikpapan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!